Pertanian Terpadu 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 Sebagai contoh karena pemeliharaan Tidak maksimal Tidak didukung dengan modal yang cukup Akhirnya ayam banyak yang sakit Dan tidak selamat Dan akhirnya peternakan kita rugi besar Nah rekan peternakan semua Dalam pertimbangan kita Pada akhirnya kita bisa bertanya Pada diri sendiri Apakah penggunaan mesin tetas Memang sudah benar-benar dibutuhkan Dan sebanding dengan Kemampuan modal yang nantinya Akan kita perlukan Lalu agar sesuai dengan harapan Kapan sebenarnya Waktu yang tepat untuk menggunakan Mesin tetas Tentu saja jawabannya Kembali kepada kita masing-masing Yang jelas Tujuan dari mesin tetas ini adalah Untuk mempercepat Penambahan populasi ayam Yang bisa kita pelihara Dengan begitu Seiring bertambahnya populasi Maka modal untuk pakan pun Harus juga ditambah Kesibukan juga akan lebih padat Dan itu juga harus kita pertimbangkan Kemudian lagi Biaya produksi Yang dihasilkan Dari penambahan Mesin tetas ini Juga harus diperhitungkan Karena Bisa kita bayangkan Bisa kita kalkulasikan juga Kalau kita Sepuluh butir telur Kita masukkan ke mesin tetas Dengan Biaya listrik Yang nanti bisa dikalkulasi Apakah kira-kira Sepadan atau tidak Nah itu Harus kita kalkulasikan dengan baik Supaya Harapannya Apa yang menjadi cita-cita Atau tujuan kita Dengan menggunakan mesin tetas ini Bisa Tercapai Tanpa halangan Suatu apapun Nah itulah sedikit Yang bisa saya sampaikan Mengenai pertimbangan Pertambangan Yang bisa dilakukan Sebelum memutuskan Untuk menggunakan mesin tetas Semoga Apa yang saya sampaikan ini Bermanfaat Dan salam sukses Untuk rekan semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh